Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Reset Maknyus Kali ini aku mau bikin naga sari pisang Ini lembut banget dan cara bikinnya sangat mudah Buat yang penasaran, silahkan simak videonya sampai akhir Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih Siapkan 4 buah pisang matang Aku gunakan pisang kepok Untuk jenis pisangnya bebas ya teman-teman Kalian bisa pakai pisang raja dan sejenisnya Kemudian ini kita kupas semua pisangnya Setelah semua pisang selesai dikupas Untuk bagian atasnya sendiri Aku buang sedikit teman-teman Karena pisangnya sudah terlalu matang Kemudian ini pisangnya kita potong-potong bentuk bulat Untuk tebal tipisnya bebas ya teman-teman Sesuai ukuran standar saja Nah segini Lakukan potong semua pisangnya sampai habis Selesai pisang dipotong Kemudian ini disisihkan dulu Lanjut siapkan wadah besar Kemudian masukkan 100 gram tepung beras Kalau ukuran sendok 10 sendok makan 50 gram tepung tapioca Sama saja dengan tepung kanji Kalau ukuran sendok 5 sendok makan Dan 75 gram gula pasir Kalau pakai ukuran sendok 5 sendok makan gula pasir Untuk gulanya sesuai selera ya teman-teman Kemudian tambahkan santan 430 ml Ini aku gunakan Satu saset santan kara Yang aku tambahin menggunakan air Ini santannya dimasukkan secara bertahap Sambil terus diaduk-aduk Usahakan untuk gula pasirnya Harus benar-benar larut semuanya ya Dan jangan lupa untuk ditambahin dengan setengah sendok teh garam halus Kemudian ini diaduk kembali Setelah gula larut dan sudah tercampur semuanya Lanjut aku tambahkan dengan pewarna makanan warna hijau Teman-teman bisa juga gunakan perisa pandan Ataupun air pandan asli ya Kemudian ini diaduk sampai pewarnanya larut dan tercampur rata semuanya Kalau sudah lanjut kita siapkan cetakan Jangan lupa untuk cetakannya dioles menggunakan minyak goreng Dioles tipis-tipis saja ya teman-teman Untuk cetakannya aku pakai motif bunga kamboja Lanjut kita isi menggunakan pisang yang sudah kita potong-potong tadi Ini satu cetakannya bisa diisi 3-2 potong pisang saja ya Lakukan kasih pisang ke semua cetakannya Setelah cetakan sudah terisi dengan pisang semua kemudian kita kasih adonan diatasnya Ini adonannya di tahap yang pertama masukkan sedikit saja Jangan banyak-banyak Karena kalau terlalu banyak nanti pisangnya bisa mengapung dan tidak membentuk motif pisang ya Jadi kita kasih sedikit saja Lakukan kasih adonannya sampai ke semua cetakan Nah ini sudah selesai kemudian siap untuk dikukus Karena sebelumnya aku sudah panaskan kukusan Ini kukusannya sudah panas Dan lanjut nagasarinya kita kukus Untuk kukus di tahap yang pertama Ini dikukus selama kurang lebih 7-10 menit saja Oh iya teman-teman Untuk tutupan sinya Jangan lupa dialasi pakai kain bersih atau serbet bersih ya Supaya airnya tidak menetes ke adonan nagasarinya Oke kita kukus selama 10 menit Setelah 10 menit kemudian Ini di tahap yang pertama Kemudian ditimpa lagi dengan adonan berikutnya Untuk adonan berikutnya ini kita kasih penuh Nah kira-kira segini Lakukan tuang adonannya ya sampai ke semua cetakan Kalau sudah diatasnya kita beri potongan pisang lagi Nah sambil sedikit ditekan Supaya pisangnya bisa kerendam Lakukan kasih potongan pisang semuanya sampai selesai Kalau sudah ini dikukus kembali selama 25 menit sampai matang 25 menit kemudian ini kue nagasarinya sudah matang Dan sudah siap kita angkat Setelah diangkat Lanjut ini didinginkan sampai dingin dulu Kalau sudah dingin ini sudah bisa dikeluarkan dari dalam cetakan Itu dua buah sudah aku keluarkan dari cetakan Ingat ya teman-teman Mengeluarkan kuenya harus keadaan sudah dingin Supaya kuenya bagus mulus Kue nagasarinya ini lembut banget teman-teman Dan penampilannya cakep banget Cocok untuk acara arisan atau kumpul keluarga Nah kayak gini Kalian bisa langsung coba sendiri di rumah Karena cara bikinnya pun sangat simpel teman-teman Bahan-bahannya sederhana Untuk satu resepnya ini bisa menghasilkan 12 buah Kue nagasari teman-teman Yuk langsung saja praktek sendiri di rumah Karena cara bikinnya sangat simpel Bahan-bahannya sederhana Dan yang paling penting Ini resepnya anti gagal Jadi buat teman-teman yang baru belajar bikin kue Pasti berhasil insyaallah ya Kalau kalian suka dengan videonya Silahkan untuk like, komen di bawah Dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya Agar tutorialnya bisa bermanfaat ke teman-teman lainnya Terima kasih Sampai ketemu di video yang selanjutnya ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih